Intro Yoke teman teman Jumpa lagi di channel paling jahwi Channel Master Hariono VK Permu Bahagia Oke mantap Di kesempatan kali ini teman teman Jumpa lagi di sesi PGO Atau pengalaman gokil Yang kedua Kali ini kita akan membahas mengenai suatu sistem Yaitu sistem ABS Atau anti lock break system Seperti apa sih? Penasaran? Benfinter? Simak terus video ini sampai selesai Jangan malu-malu teman teman Untuk subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Disini saya akan menunjukkan teman teman Suatu permasalahan yang terjadi pada mobil ini Ini kondisi mesin hidup teman teman Tandai jarum RPM Hampir seribu ya Disini bisa teman teman lihat Indikator lampu ABS menyala Ini menandakan Adanya suatu permasalahan pada sistem ABS Atau anti lock break system Ini ada permasalahan apa sih? Nah lebih baik di scan dulu teman teman Untuk mengetahui Permasalahan apa yang terjadi pada sistem ABS ini Seperti biasa ya teman teman Apabila lampu indikator ABS menyala Hal yang perlu dilakukan yaitu scan dulu teman teman Supaya tidak terjadi kesalahan Apabila penanganannya tidak tepat Ini perlu di scan dulu teman teman Apa sih penyebabnya teman teman Nah disini setelah dilakukan scan ya teman teman Ini muncul kode atau diagnostic trouble code C1407 Yang berbunyi Open or short in rear speed sensor RH circuit Maksudnya gimana sih mas? Nah ini maksudnya teman teman yaitu Circuit pada sensor kecepatan bagian belakang kanan Ini open Open itu maksudnya putus Terbuka ya teman teman Atau short Short ini maksudnya kurslet Kongslet ya teman teman Nah disini Trouble code ya Diagnose trouble code ini Ini ada tanda Ini ya bunga salju Maksudnya ini artinya ada freeze frame data Data yang disimpan ya teman teman Ini datanya biasanya dibekukan Biasanya kalau timbul bunga salju seperti ini DTC ini tidak bisa dihapus teman teman Masalahnya harus diperbaiki dulu agar DTC yang timbul ini bisa hilang teman teman Dan lampu indikator ABS nya tidak menyala saat kondisi mesin hidup Ini teman teman perlu perhatikan ya Disini itu ada keterangan ya Di baris ini ya Baris kolom ya Current, Pending, dan History Nah disini di Current ini ada tanda silang Artinya masalah yang terjadi saat ini ya Ini harus benar-benar diperbaiki teman teman Agar masalah lampu indikator ABS yang menyala Saat kondisi mesin hidup ini Bisa mati ya lampu indikator ABS nya Bila masalah ini sudah diatasi Setelah dilakukan pemeriksaan pada mobil ya teman teman Di bagian belakang kanan Nah ini didapati ya teman teman Memang benar Pada bagian sensor ABS ya Atau sensor kecepatan ya Ini didapati kabelnya putus teman teman Tidak nyambung ya Nah kata pemiliknya sendiri sih Ini karena digigit hewan peliharaan teman teman Ini nakal juga ya hewan peliharaannya ya Jadi kabel yang putus ini teman teman Langkah perbaikannya ya itu harus disambung ya teman teman Mengenai cara perbaikannya ya teman teman Yaitu dengan cara menyambung kabel sensor kecepatan yang putus tadi Dan disoldir Serta disolasi ya teman teman agar tidak ada air yang masuk ke dalam kabelnya itu teman teman Dan langkah terakhir yang dilakukan yaitu menghapus DTC atau diagnose trouble code Yaitu dengan cara mereset ECU nya teman 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 agar tidak ada DTC yang disimpan Begitu teman 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 Sekian dulu video kali ini teman teman Jangan lupa untuk like, share video ini serta subscribe bagi yang belum subscribe Ditunggu ya Tonton juga teman teman video-video yang lainnya Untuk subscribe bisa pilih disini Nantikan episode pengalaman gogile berikutnya Akhir kata kami mencapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax